Selanjutnya soal nomor 6 Perhatikan informasi berikut Anak dari Samaratungga Kalah dari rakai pikatan dalam perbutan Tata Mataram Melarikan diri ke Kerajaan Sriwijaya Diduga pernah menggunakan biara kuno berpenteng batu di Candi Kraton Boko Sebagai pertahanannya Informasi tersebut menggambarkan salah satu tokoh Kerajaan Mataram Kuno dan Sriwijaya Yaitu A. Rakai Panangkaran B. Pramudia Wardani C. Balaputra Dewa D. Samagrawirah Dan E. Raja Balitung Ini merupakan materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha Yang kalian dapatkan ketika kalian kelas 10 Kita bahas Yang A. Rakai Panangkaran merupakan raja dari Kerajaan Mataram Kuno Yang B. Pramudia Wardani merupakan anak dari Samaratungga Dari dinasti Sailendra Dia melakukan pernikahan politik dengan rakai pikatan dari dinasti Sanjaya Selanjutnya adalah Bala Putra Dewa merupakan raja terbesar dari Kerajaan Sriwijaya Beberapa buku menyatakan bahwa dia merupakan paman dari Pramudia Wardani Akan tetapi dari beberapa buku yang lain menyatakan bahwa dia merupakan anak dari Samaratungga Berarti saudara dari Pramudia Wardani Samangrawirah merupakan nama lain dari Sri Maharaja Rakai Warak yang merupakan raja dari Kerajaan Mataram Kuno Yang E. Raja Balitung atau Dia Balitung merupakan raja dari Kerajaan Mataram Kuno Yang mengeluarkan Prasasti Mentiasih atau Prasasti Balitung Yang berisi nama-nama Raja-Raja Mataram Jadi jawabannya adalah C. C. Raja Kerajaan Sriwijaya Itu adalah Bala Putra Dewa Pada masa Bala Putra Dewa ini Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya Selanjutnya soal nomor 7 Perhatikan pernyataan berikut Mengenal keterampilan undagi Mengenal pengetahuan pelayaran dan samudera yang luas Sistem kekerabatan patrilinial Kepercayaan animisme-dinamisme Kemudian mengenal organisasi pembagian air untuk pertanian Kepandian membuat barang-barang dari tanah liat 7. Kepercayaan pada penguasa laut Berikut yang termasuk peradaban masyarakat Indonesia Sebelum pengaruh Hindu-Buddha Menurut kodes ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, 4, dan 5 B. 1, 2, 4, 5, dan 6 Kemudian C. 2, 3, 4, 5, dan 6 D. 2, 4, 5, 6, dan 7 Dan E. 3, 4, 5, 6, dan 7 Kita bahas dulu Bahwa menurut serdana Prancis Yakni kodes Dalam peradaban masyarakat Indonesia Sebelum masa Hindu-Buddha Terdapat unsur-unsur peradaban sebagai berikut Yakni sudah memelihara ternak Mengenal keterampilan teknik undagi Atau pembuatan logam Mengenal pengetahuan keterampilan pelayaran Kemudian sistem kekerabatannya matrilinial Kepercayaan animisme dan dinamisme Mengenal organisasi pembagian air dalam bidang irigasi Misalnya saja nanti peninggalnya di Bali itu ada suba Kepandian membuat barang dari tanah atau gerabah Kepercayaan kepada penguasa gunung Cara pemakaman dengan menggunakan kubur batu dan dolmen Mitologi pertentangan antara dua unsur kosmos Jawabannya adalah B Yakni Satu mengenal keterampilan undagi Kemudian dua Yang tiga ini kekerabatannya patrilinial Sedangkan menurut kodes itu matrilinial Berarti ada jawaban tiga salah Jawabannya adalah B Selanjutnya soal nomor delapan Perhatikan informasi berikut Sebagai panglima perang Kemudian sebagai penasehat raja Sebagai pewaris tahta demak Sebagai penyebar agama islam Sebagai pengembang budaya islam Sebagai duta kesultanan demak untuk negeri seberang Berdasarkan informasi tersebut Peran utama Wali Songoh dalam kesultanan demak Ditunjukkan nomor Ini merupakan materi Mengenai kerajaan islam di Indonesia Yakni kerajaan demak Pembahasannya Kerajaan demak adalah kerajaan islam pertama Di pulau Jawa Yang didirikan oleh Raden Patah Yang diperkirakan masih keturunan Dari Brawijaya V Dari kerajaan Macapahit Wali Songoh merupakan tokoh yang terkenal Sebagai penyebar agama islam di pulau Jawa Terdiri dari 9 orang Yakni Sunan Kese Sunan Ampel Sunan Gunang Sunan Giri Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Sunan Kalijogo Sunan Muria Dan Sunan Derajat Nanti kalian bisa membaca nama lain Dari Sunan-Sunan tersebut Ada pun peranan Wali Songoh dalam kerajaan demak Yakni panglima perang Misalnya saja Sunan Kudus Kemudian sebagai penasehat raja Ada Sunan Ampel Kemudian sebagai penyebar agama islam Sunan Giri itu sampai menyebarkan islam Di daerah Sumbawa Rompok Sampai di santrinya Ada yang berasal dari wilayah-wilayah timur Seperti Ternate Kemudian sebagai pengembang budaya islam Misalnya saja Sunan Kalijogo Terkenal dengan Wayang dan Sekaten Sebagai pembimbing masyarakat yang tinggal di perkotaan Perdesaan dan Pegunungan Jadi jawabannya adalah D D Dua, empat, dan lima Karena Wali Songoh itu tidak sebagai Pewaris tahta demak Jadi setelah meninggalnya Raden Patah Kemudian digantikan Adipati Unus Yang terkenal sebagai Pangeran Sabranglor Adipati Unus mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor Karena melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka Adipati Unus kemudian digantikan Sultan Tergono Nah pada masa Sultan Tergono Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya Selanjutnya soal nomor 9 Renaissance adalah sebuah gerakan yang berkembang Sekitar abad ke-14 sampai ke-17 Dimulai di Italia Yakni di Florence Pada akhir abad pertengahan Dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Persebaran ditandai dengan pemakaian kertas Dan penemuan barang metal Kedua hal tersebut dianggap mempercepat Persebaran Renaissance karena A. Kertas sebagai media penyampaian ide dan gagasan baru Sedangkan metal sebagai bahan pembuat alat baru B. Kertas sebagai media pencetakan uang Yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi Dan metal adalah bahan baku industri C. Kertas sebagai bahan baku industri media cetak Yang dijadikan sebagai bisnis baru Guna menyampaikan informasi perkembangan dunia D. Pencatatan kronik dalam media kertas oleh para player dunia Yang dapat membuka pengetahuan bagi kelompok masyarakat yang lain E. Kertas dibuat oleh orang Tionghoa yang menjadi negara rujukan pencarian Ilmu pengetahuan Sehingga buku Tionghoa diterjemahkan Kedalam berbagai bahasa Mari kita bahas Materi mengenai Renaissance ini Bisa kalian pelajari ketika kalian belajar sejarah kelas 11 Renaissance itu memiliki arti Merupakan kelahiran kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno Yang menekankan pada kebebasan berpikir Renaissance muncul setelah abad pertengahan di Eropa Abad pertengahan itu didominasi oleh gereja Jadi semua diatur oleh gereja Ada pun sebab renaisan antara lain Kehidupan masyarakat Eropa yang mengedepankan masalah surgawi Atau skolastik Berkembangnya paham rasionalisme Muncul masyarakat kota atau paura yang didominasi oleh kaum burjuis Munculnya raja-raja yang ingin kekuasanya bebas dari pengaruh gereja Berkembangnya kesenian terutama seni sastra Muncul tokoh seperti Michelangelo Leonardo da Vinci dengan monalisanya Abad Duller William Sachasper Kertas pertama kali ditemukan di Cina Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak Dari mesin cetak ini kemudian melipat gandakan ide-ide pemikiran dari renaisan Ada pun jawabannya adalah A Nomor 10 Persaingan antara Portugis dengan Spanyol di Nusantara Diselesaikan melalui perjanjian damai Yakni perjanjian Saragosa Arti penting perjanjian Saragosa bagi Portugis adalah A. Meredam perlawanan raya Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun B. Memperkuat kedudukan Portugis untuk melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku C. Portugis harus tunduk terhadap keputusan Paus untuk menjalin kerjasama dengan Spanyol D. Portugis tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan di luar Maluku E. Portugis mendapatkan sebelah timur dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 Marin Language atau 17 derajat sebelah timur kepuluhan Maluku Ini merupakan materi untuk kelas 11 Ketika awal mula masuknya bangsa Portugis Awal mula penjelajahan bangsa barat ke Indonesia Perjanjian Saragosa ini terjadi setelah Portugis dan Spanyol bertemu di Maluku Ketika mereka berangkat melakukan penjelajahan samudera Sebenarnya sudah dilakukan yang namanya perjanjian Tordesilas Membagi dunia menjadi dua Portugis berlayar ke arah timur sedangkan Spanyol berlayar ke arah barat Akan tetapi mereka bertemu lagi di Maluku Di Maluku Portugis bersekutu dengan Ternate sedangkan Spanyol bersekutu dengan Tiduri Perjanjian Saragosa sendiri merupakan perjanjian antara Portugis dengan Spanyol Yang ditanda tangani pada tanggal 22 April 1529 Hasilnya Spanyol mendapatkan wilayah Meksiko ke barat hingga Filipina Sedangkan Portugis mendapatkan wilayah dari Berhasil sampai Maluku Dari hasil ini Portugis tetapi di Maluku Sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku menuju Filipina Jadi jawabannya adalah B Memperkuat kedudukan Portugis untuk melakukan monopoli rempah-rempah di Maluku Kemudian menimbulkan perlawanan dari rakyat Ternate yang dipimpin Sultan Khairun Akan tetapi nanti berhasil dibunuh oleh Portugis Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abulah Yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku Portugis kemudian nanti menetap di timur-timur Portugis kemudian nanti menetap di timur-timur